like real cut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian tau? Tau Garuda Manja Sila? Tau Tau Ayo manju, 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 manju Ayo manju, manju Nah, Pak Usbidi 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 Siapa penciptanya? Ini pencipta lagu Garuda Pancasila Proha Sudaroto Ini pencipta lagu Garuda Pancasila Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah Lahir di Kendal 4 Oktober 1925 Meninggal 11 Januari 2000 Inalila 24 tahun Ia adalah seorang komponis Apa itu komponis? Pencipta lagu Ini lah topatik ya Di Salah Salah itu di Kendal Ia gemar bermain bitar, suling, dan viola Sedangkan ibunya mahir bermain akordeo Jadi lengkap dari keturunannya dia Pak Sudaroto siapa? Pasti seorang ibu-ibu Oh Selanjutnya Identifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat Yang kedua Dengan berdiskusi Siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila Dengan percaya diri Dan yang terakhir Dengan membaca dan menulis Siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar Nah itu tujuan pembelajaran yang akan kita belajarin pada pagi hari ini Pancasila, apa itu Pancasila? Sila Nah lima sila Karena Pancasila itu dari-dari dua kata Yaitu panca dan sila Panca itu artinya Sila Pancasila Coba kita sebutkan Coba Pak Guru minta salah seorang menyebutkan sila-sila Pancasila Tuhanan yang mahasabintang Dua kemanusiaan yang ada diberada Tiga persatunya sambat kerayatan imam Dia sohyan Iya bagus Tepuk tangan buat siang Tuhanan yang mahasabintang Esa Nah dengan simbol Bintang Ini bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian Bagi setiap manusia Berarti Perbuatan apa kira-kira yang sesuai dengan sila pertama Beribadah Contohnya Tolak Betul sekali Terus apa lagi? Beramal Berdoa sebelum belajar Menghormati teman yang beragama Beda beragama lain Apa lagi? Berdoa 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 sebelum makan Berdoa sebelum makan Ini hari natal apa sebelum makan itu? ke gereja berarti protestan agama protestan itu termasuk dari silah kedua gambar rantai yang disuruh di gelang-gelang kelas kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama yang lain saling membantu kemanusiaan yang adil berarti kita hidup tidak sendirian yang membutuhkan orang lain nah perbuatan atau tingkah lagu apa yang kira-kira sesuai dengan silah kedua menolong teman terus menolong teman dalam hal ke baik-baikan jangan sampai menolong teman mencontek itu enggak boleh dia bilang salah pembantu menolong teman pak guru berarti ditolong itu temannya pak guru iya pembantu itu harus dalam hal kebaikan jangan diulangi amin iya pak guru nah ini kamu mau bolos gambar apa saya selang sedekah nah itu termasuk dalam kemanusiaan yang alih dan beradab beri sedekah spesial pun yang kita kasih menjadi pahala silah ketiga gambarnya apa ini pohon beringin silah ketiga apa sembunyinya persatuan persatuan Indonesia kenapa lambangnya pohon beringin teduh pak guru teduh terus biasanya ada hantunya banyak akarnya karena akarnya kuat nah ini bagus sekali akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah akar beringin sehingga melambangkan kesatuan dan persatuan Indonesia yang kokoh kuat sehingga gambarnya pohon beringin gambarnya gampang iya yang termasuk perbuatan silah ketiga apa peranya hidup rukun dengan teman hidup rukun dengan teman terus bekerja bakti bekerja bakti upacara upacara bendera ya nah ini ini berarti saling membantu nah ini menambangkan persatuan Indonesia jadi bekerja sama membangun sesuatu misalnya itu misalnya selokan membangun rumah termasuk silah persatuan Indonesia nah ini gambar apa itu gambar apa ini yang merah kepalat banteng kepala banteng yang merah itu background iya background banteng ini melambangkan silah ke empat dari Pancasila yaitu apa disebutkan kerakyatan kerakyatan karena kejaksanaan dalam permusawaratan perwakilan ya perwakilan mengapa banteng kenapa kerakyatan hubungan dengan banteng karena bisa nyuruduk bisa nyuruduk banteng sosialnya tinggi banteng sosialnya tinggi banteng suka kumpul bukan kumpul kebuk kumpul banteng kumpul banteng banteng ini melambangkan hewan yang sosial karena suka berkumpul di sawara dimana orang berdiskusi dan berkumpul nah contohnya ini sedang apa ini sedang rapat sedang rapat kira-kira dimana di balik desa nah itu sedang bermusyawarah atau merapatkan sesuatu di balik desa itu termasuk baca kan Wim silah kelima Pak selamat menikmati